Perlu kami jelaskan yang mulia. Maksa hendak menunjukkan surat hasil pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Hendra Kurniawan. Untuk informasi, Majelis KKEP memutuskan memberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PT DH ke Hendra Kurniawan. Namun tim kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto tidak menyetujuinya karena kapasitas Hendra saat ini hanya sebagai saksi mahkota bukan sebagai terdakwa. Mengenai hasil pemeriksaan Kode Etik atas yang bersangkutan saksi. Ini ada dalam berkas perkerjaan tentu saja relevan. Saksi Hendra Kurniawan. Yang mulia, izin yang mulia. Ini kan saksi ini kan disini kan diadirkan untuk memberi kesaksian kepada terdakwa. Ponis beliau tentang etik itu kan tidak memiliki korelasi kesaksian terhadap terdakwa. Mohon jaksa penonton-tonton untuk tidak bergeser ke persidangan ini menjadi pemeriksaan terdakwa. Itu majelis yang mulia. Ya. Ya. Baik. Baik majelis. Mohon jaksa untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia. Apakah itu intinya apa pemeriksaan Kode Etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan. Bukan putusan. Kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan Kode Etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan Kode Etik itu sifatnya tidak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia. Apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan Kode Etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan. Tapi saudara mengetahui hasilnya. Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia. Ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu. Jangan dipotong saya dulu saudara pernah saya dihukum. Bukan begitu saya. Kami keberatan. Maka kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis Hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis Hakim. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Perlu kami jelaskan yang mulia.